Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Manggirin channel miniatur kereta api Indonesia kali ini saya ada proyek untuk membuat mini diorama jembatan cirahong supaya feelnya lebih dapet mari kita hunting ke jembatan aslinya dulu jembatan cirahong ini memiliki panjang 202 meter berada di bawah daerah operasi 2 Bandung jembatan ini dilewati oleh kereta api jarak jauh yang melayani kereta api jurusan Bandung Jogja Surabaya dan Jakarta Prokerto yang melewati Bandung itu untuk serayu ya jembatan yang terletak antara petak stasiun Manonjaya dan stasiun Ciamis ini juga sebagai penghubung dua kabupaten yaitu kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Ciamis uniknya jembatan cirahong ini tidak hanya dilewati kereta api namun di bawah jembatan dapat dilalui kendaraan darat seperti mobil, motor, dan sepeda jadi jembatan ini memiliki dua fungsi yang melewatinya yaitu kereta api untuk di atas dan di bawahnya itu dilewati kendaraan bermotor pemasangan pilar batu di jembatan cirahong dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1893 konstruksi jembatan cirahong didesain oleh kepala petugas bangunan Hesseling jembatan ini bertempu pada empat buah tiang dua tiang di tengah merupakan tiang besi sedangkan kedua tiang lainnya dibuat dari tembukan semen dan batu itu untuk versi jembatan cirahong yang pertama tapi pada saat hunting jembatannya itu sudah jembatan beton semuanya eh tiangnya maksudnya tiangnya tiang beton jadi kemungkinan kabar mengenai jembatan cirahong pernah bergeser itu mungkin iya karena dari tiang jembatan yang tengah itu berbeda kondisi dulu dan sekarang dan yang akan saya buat kali ini adalah tiang jembatan beton yang sekarang kalau yang atasnya itu tetap besi hanya ada penambahan lengkung bawah jadi ada tambahan lengkung bawah dari foto yang dulu sama kondisi sekarang ya mungkin karena jembatan cirahong ini mengalami berbagai renovasi pembuatan diorama jembatan cirahong dimulai dari landscape atau tata letak geografis itu bisa diukur dengan topografi jadi dari lapisan-lapisan tanah itu diukur Oh ya satu hal yang penting yang ini diorama yang saya buat kali ini tidak mengikuti panjang sesungguhnya yang 22 meter karena saya membelikan option untuk bikin jembatan cirahong full itu mungkin jatuh sekitar tiga meteran dan saya buat menjadi satu setengah meter jadi panjang cirahong yang sesungguhnya itu dibagi dua otomatis dan inilah contoh pelapisan landscape dengan gipsum kemudian pengecetan kemudian mulai scannery yaitu penanaman rumput dan lain-lain serta pohon-pohon ya setelah landscape selesai tiang juga sudah didirikan kan pada pembangunan aslinya juga mulai dari tiang dulu ya baru dipasang bentang atas dan tipe untuk jembatan cirahong ini adalah tipe dinding jadi dia tengahnya bolongkan untuk dilalui mobil ya seperti biasa setelah pembangunan jembatan selesai walaupun ini hanya sebuah miniatur tapi saya akan membuat simulasinya seperti nyata jadi mulai dari kalau di dunia nyatanya itu DJK ini yang untuk mengecek jembatan tapi kalau dunia miniatur enggak apa-apa pakai lori aja pakai lori kataop nih setelah pengecekan oleh lori kataop posongnya juga turun ke jembatan sekarang kita uji beban dengan CC203 setelah CC203 melakukan uji coba sekarang kita uji coba rangkaian CC203 KMP beserta balas karena di video pas saya hunting ada kereta balas jadi saya tampilkan juga kereta balas di miniaturnya sebuah miniaturnya oke demikian review tentang diorama jembatan cerahong yang berada di Kabupaten Ciamis batas ya batas Ciamis dan Tasikmalaya jangan lupa untuk order pembelian mini dorama ini dapat dilakukan di e-commerce online yaitu Tokopedia Bukalapak dan Sopi linknya ada di deskripsi silahkan dilihat-lihat dulu jangan lupa subscribe bagi yang belum bunyikan loncengnya share apabila informasi ini cukup bermanfaat saya mang irin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati